Selama ini, dugunya digunakan oleh para pejuang bangsa dalam rangka menyenamatkan Republik dari cengkraman penjajah Belanda. Tahun 1948, agresi militer Belanda yang kedua yang telah berhasil menawan Soekarno dan Hatta sebagai simbol bangsa dan negara. Saat itu, negara sedang kacau, pemerintahan tidak ada, bahkan Belanda dengan lantang menyuarakan nusantara ini sudah menjadi miliknya. Namun, siapa sangka dari desa tertinggal ini, Nagari Koto Tinggi, Safruddin Prawira Negara bersama pejuang lainnya, menyatakan bahwa Indonesia itu masih ada. Melalui siaran radio yang menyudara kesean tero negeri ini, Safruddin dengan lantang menyatakan, semua tampuk pemerintahan di bawah kendalinya. Hampir saja Indonesia jatuh kegungkaman bangsa Belanda. Namun, PBB dan bangsa-bangsa lainnya tidak jadi mengakui Indonesia telah berada di tangan Belanda. Karena suara yang mengudara dari Koto Tinggi ini, menyatakan bahwa Indonesia masih ada. Lihat saja saat ini, 70 tahun sudah berlalu. Kondisi bangunan bersejarah yang telah menyelamatkan bangsa Indonesia ini, saat ini ternyata sangat memprihatinkan. Padahal, bangunan inilah yang digunakan untuk mengatur strategi menghadapi Belanda saat itu. Mengenalah tatanan pemerintah, keamanan, dan semua aktivitas bangsa dikendalikan dari sini. Sebagai gubernur militer Sumatera Tengah, dan sekaligus menteri di kabinet PDRI. Ini kan warisan sejarah Pak ya? Ya, sudah masuk dalam situs cagar budaya, tapi sampai saat ini belum ada tindakan dari BPCB untuk rehabilitasi atau pemeliharaannya. Tidak ada sama sekali. Pak, boleh kita lihat ke dalam, Pak? Seperti apa? Boleh, Pak. Silahkan. Kita masuk, Pak. Masa sudah lama, kondisinya ya seperti ini. Semenjak ditinggal, tidak pernah diunis, lantai sudah kelopos, dinding sudah reok, atap sudah banyak yang bocor. Ya, sama sekali tidak terurus. Masuk saja, Pak. Silahkan masuk. Tidak bisa masuk lantainya. Indonesia nyaris punah di tangan Belanda. Namun, dari desa kecil yang berada di ketinggian 900 meter dari permukaan laut inilah, bangsa Indonesia terselamatkan. Hingga saat ini, Sabang sampai Merauke, merah putih masih bisa berkibar. Rumah ini digunakan sebagai markas militer dan segalegus kediaman sahril dalam mengatur strategi di saat pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dikemping oleh Syafruddin Prawirang. Kita harapannya seluruh bekas-bekas peninggalan dari para pejuang PDRI, kita berharap semuanya didata dan diverifikasi supaya ada pemeliharaan dari stasi terkait seperti BPCB yang ada di Batu Sangkar. Seluruhnya memang sudah dipetarisasi, sudah dicatat, cuma sampai saat ini belum ada tindakan, tindakan lanjut dari stasi tersebut. Banyak lagi rumah-rumah penduduk yang pernah juga dipakai untuk tempat bermukim dari staf-stafnya Pak Rasid. Seperti di atas puncak bukit ini ada nama kampungnya Tabek Gadang, orang kampung kita sebut Tobek Godang. Di situ adalah rumah asistennya Bapak Rasid, iaitu Bapak Hamdani. Di tempat beliau bermukim di atas selama waktu peristiwa tersebut, itu rumahnya di pinggir hutan. Jadi beliau lah yang paling pinggir sekali. Ada kisah dari beliau bahwasannya kalau sudah malam sering rumah beliau didatangi, si Belang. Nah itulah keadaan beliau waktu dulu bersama keluarganya di Tobek Godang tersebut. Zaman PDR ini rumah untuk rapat-rapat atau apa, Pak Pak? Pak Rasid, sekaligus rumah ini dulu dijadikan sebagai kantor. Kantor, pemerintahan darurat. Sekaligus beliau adalah Gubernur Militer Sematera Tengah. Sekaligus ada pertemuan dengan Bupati-Bupati yang ada di Sematera Barat. Di sinilah tempat pertemuan beliau. Ini kondisi kayak gini sudah sejak kapan ya, Pak? Ya semenjak ditinggal, semenjak peristiwa PDRI dan setelah... Tak jadi anjur begini? Ya udah sekitar 10 tahun yang lewat lah. Udah keadaan parah seperti ini. Masalahnya sewaktu 10 tahun yang lewat, yang punya rumah Ibu Almarhum Bukina masih menetap di atas. Ini adalah rumah beliau, beliau nggak ada lagi, dan keluarga beliau pun nggak ada di rumah. Sekarang iya seluruhnya ditinggal aja, nggak ada penghuni. Kalau pemerintah daerah, Pak, ini jadi perhatian mereka nggak, Pak? Atau pernah dijanjikan, Pak, untuk direhab atau diperbaiki, Pak? Seringkali, setiap ada instasi yang datang, termasuk pemerintahan daerah, lebih-lebih sewaktu ada peringatan hari bela negara atau hari lantau PDRI, setiap tanggal 19 Desember, banyak sekali ada kunjungan. Baik itu dari keluarga-keluarga, keluarga dari para pelaku PDRI, dan termasuk pemerintahan setempat sering melontarkan atau menjanjikan agar seluruh aset, seluruh rumah-rumah yang pernah diuni oleh pelaku PDRI, kita akan rehabilitasi. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Hampir keseluruhan dari bagian bangunan ini, sudah tak ada yang layak pakai lagi. Lantai yang hancur, bolong, bahkan jendela dan atap pun sudah mulai bocor. Mahini tidak hanya sebagai kediaman saja oleh Mr. Rashid, namun juga dijadikan sebagai kantor sebagai gubernur militer Sumatera Tengah. Semenjak persiwa PDRI, bangunan ini kian terlantar. Bila mana bangunan ini tidak saja dinyatakan sebagai benda cagar budaya, warga Kota Tinggi sudah menjadikan ini sebagai aset daerahnya, yang akan digunakan sebagai bukti sejarah. Namun, karena masih di bawah pengawasan pemerintahan pusat, warga di sini tidak berani dan tak bisa berbuat apa-apa untuk bangunan ini. Pak Rashid bersama masyarakat. Kenapa? Rashid bermungkin di sebelah surau ini, sebelah atas, dan di surau inilah juga sering diadakan rapat-rapat tertentu mengenai, baik itu pemerintahan gubernur militer dan sekaligus berkaitan tentang PDRI. Namun kelanjutannya, setelah peristiwa 10 tahun kemudian, ada lagi peristiwa, yaitu PRRI, kembali lagi Pak Rashid ke sini, dan di surau inilah dibuat uang darurat, uang revolusi yang namanya URI, O-R-I. Itu digunakan untuk alat tukar di Indonesia? Iya, digunakan untuk transaksi pembayaran jual-beli oleh masyarakat. Berlakunya di sekitar Sumatera. Oh, ini tempat pencetakan? Iya, di sinilah dicetak uang WRI. Waktu itu ada namanya kakek kita. Beliau adalah anak dari wali negari perang, namanya Almarhum Agus Kiar Datuk Bandar Mudo. Beliau adalah pelaku, beliau juga tukang stempel, karena uang tersebut di stempel, setiap lembarnya di stempel dengan stempel PRRI. Beliau menceritakan bahwanya stempel itu dibuat dari batang kopi. PRRI apa PDRI? Kalau cerita tentang ORI, dicetak di sini itu sewaktu peristiwa PRRI. Tentang pembangunan musalah dibangun sebelumnya. Zaman PDRI? Zaman PDRI. Adanya seorang ini pertama kali dipakai untuk PDRRI, Pak? PDRRI. Yang membangun adalah pelaku patria-patria PDRRI bersama masyarakat. Kabarnya duit PRRI ini masih ada yang nyimpan ya? Ya, betul. Ada di pelangi tangan. Sebelumnya bahwasannya pelangi tangan tersebut adalah tempat bersembunyian Bapak Sakrudin, sewaktu pemerintahan Republik Indonesia. Di sanalah beliau bermukim, menumpang di rumah masyarakat, dan seluruh alat inventaris PRRI ada di pelangi tangan. Mesentiknya, buku otobiografi-nya Bapak Sakrudin dan termasuk uang, uang URI sebanyak satu peti yang dicetak di kampung Pitopang di Surau Pijuang, ada tersimpan sekarang di pelangi tangan. Kecahan 50 rupiah dan kecahan 100 rupiah. Kecah 50 rupiah berwarna hijau dan kecahan 100 rupiah berwarna merah. Masih tersimpan di pelangi tangan. Terima kasih telah menonton! Rumah dibangun sewaktu pemerintahan Belanda, dihuni oleh wedana pemerintahan Belanda. Setelah itu, ada transisi pemerintahan. Belanda sudah anjak kaki dari Indonesia. Rumah ini diserahkan ke pemerintahan RI. Setelah di jaman PDRI, rumah ini dipakailah oleh pejabat-pejabat PDRI. Yaitu oleh Pak Wali Militer, yaitu Pak Abdul Aziz. Inilah rumah Pak Wali. Kalau yang belakang itu Pak? Ini adalah dapur umum. Pak Wali Nagari Ketua Tinggi, Wali Perang, waktu itu sekaligus membawa masyarakatnya untuk ditugaskan di sini untuk menjadi petugas-petugas masak untuk para pejuang PDRI. Terima kasih telah menonton!